Hari kedua operasi pencarian seorang santri yang terseret arus sungai di Lumajang, Jawa Timur, kembali dilanjutkan pada Kamis siang. Kali ini, petugas gabungan dari Basarnas, BPPD, dan Relawan diterjunkan menggunakan tiga perahu dan penyelam. Puluhan warga dan keluarga pondok pesantren Bustanul Ulum, Desa Banyu Putih Kidul, Kecamatan Jati Roto, Lumajang, masih memadati bantaran sungai Bondoyudo untuk melihat secara langsung proses pencarian seorang santri atas nama Muhammad Fatoni, 16 tahun, yang hilang terseret arus pada Rabu kemarin. Di hari kedua ini, lebih dari 30 personil gabungan dari Basarnas, Pos Jember, BPPD Lumajang, dan Federasi Arum Jeram Indonesia diterjunkan untuk melakukan pencarian menggunakan tiga unit perahu karet. Selain pencarian menggunakan perahu, tim penyelam juga diterjunkan untuk melakukan penyisiran di semak-semak sungai, terutama lokasi yang dicurigai korban tersangkut. Sementara area pencarian diperluas hingga 2 km dari lokasi tenggelamnya korban. Petugas mengaku harus lebih berhati-hati, karena di sepanjang aliran sungai terdapat banyak ranting bambu yang robo. Selain itu, arus dan depit air sungai masih cukup tinggi. Siang, ini hari kedua pencarian adik kita, Muhammad Fatoni, yang hilang di sungai kemarin. Ini dari kita, tim Sargabungan, menurunkan tiga unit perahu. Satu dari Basarnas, satu dari BPPD, dan satu perahu rafting dari Faji, Arum Jeram. Dan satu tim lagi menyusuri dengan menggunakan body rafting atau gintir-gintiran. Jadi ada empat seru, dilakukan pencarian dari tim Basarnas, dilengkapi dengan alat Aqua Eye untuk mendeteksi keadaan jenazah di titik-titik yang dicurigai. Untuk kendala di lapangan sebentar? Kendala di lapangan, arus yang deras, lumayan deras, dan depit air yang tinggi, serta ranting-ranting dari pohon bambu yang dimungkinkan korban menyangkut di sekitaran ranting pohon bambu. Sebelumnya korban atas nama Muhammad Fatoni, warga kecamatan Jombang, Jember, dilaporkan terseret arus sungai, usai, mencuci karpet bersama empat rekan santri lainnya di sungai Bondoyudo, desa Banyi Putikidul, kecamatan Jatiroto, Lumajang.